Hari Senin kemarin bisa jadi hari yang paling lega sekaligus menyedihkan bagi penyanyi Denada. Pasalnya pengadilan agama Jakarta Selatan akhirnya memberikan ponis Denada resmi bercerai dengan Jerry Aurum. Bahkan meski berhasil memenangkan hak asu putrinya lengkap dengan jaminan deposito fantastis 1,5 miliar rupiah, Denada yang konon masih harus meminum obat jantung pun akhirnya pecah menangis ketika Emilia Kontesa ibundanya datang untuk memberikan dukungan. Bukatan dari Denada dikabulkan. Di kesepakatan itu kan ada tertulis juga bahwa sama Jerry akan memberikan deposito 1,5 miliar rupiah kepada anaknya dan juga memberikan nafkah yang per bulan itu minimal 7 juta. Jerry diharuskan memberikan nafkah, berikut juga harus memberikan deposito, nah itu yang harus dikejar oleh Jerry. Jerry Aurum sendiri klien kami juga merasakan tidak berat sih karena memang hal ini sudah disepakati. Enggak kebayang mbak, sekarang aja saya masih jet lag, jadi... Obatnya sama, minum obat tiga kali saat ini. Saya habis ini mau putong rambut. Wih, aset. Bunda nih. Oh ini dia. Sudah, sudah. 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 Benarkah denada terpukul dan depresi sehingga melampiaskan kesedihannya bercerai dengan memotong rambut seperti berikut ini? Pada saat tadi saya foto rambut, saya baca doa dan saya bismillah, yaudah saya anggap ini seperti buang sialan. Jauh dari kepedihan nada hidup dan nada, dunia perfilman Indonesia justru tengah berbahagia menyambut kehadiran film sebuah lagu untuk Tuhan. Dunia adalah apa yang kita lihat dengan mata, hati dan nurani kita. William hingga Dewi Yul ini tak hanya indah syarat goretan makna di kalbu, tapi juga keberanian Eris Karin memerankan gadis tunarungu yang konon bahkan dituntut untuk menggunduli rambutnya. Setujurnya ini adalah peran pertama, kali aku mendapatkan peran sebagai tunarungu ya, dengan disabilitas, tapi sebenarnya peran Angel di film sebuah lagu Tuhan ini tuh gak totally deaf, jadi dia tuh masih ada beberapa persen bisa mendengar gitu. Pas baca sebenarnya aku tau ini aku sebotak, jadi sebenarnya aku kembali, gak pernah mempermasalahin karakter apapun yang aku dapet sebenarnya buang enak atau apa gitu. Aku udah sempet ngomongin juga gimana tuh aku botak nih biar lebih oke gitu, dan aku udah ngomongin ke suami aku juga, ke keluarga aku, jadi yang terbaik aja sih aku aku. Buat teman-teman semuanya, buat orang-orang yang nonton, tanggal 29 Oktober 2015 di Bioskop Kesayangan Anda, jangan lupa nonton, karena film ini sangat bagus dan sangat menginspirasi kalian. Sekolah ini, bukan SLB. Perkembangan sel kanker dalam tubuh putri ibu sudah memasuki stadium 3. Lakukan sesuai dengan hatimu. Terima kasih telah menonton. Kita saksikan terus was-was, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya hanya di SJTV selalu teristimewa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.